Jauh dari kemeriahan, perayaan tahun baru di Kota Bandung terasa berbeda. Pemerintah Kota Bandung bersama ribuan warga menggelar doa bersama bagi korban Air Asia KZ8501. Rabu malam, pemerintah Kota Bandung menggelar doa bersama bagi korban pesawat Air Asia KZ8501 di Masjid Raya Alun-Alun Kota Bandung. Pesta kembang api yang sebelumnya sudah dipersiapkan pun batal digelar. Sebelum melakukan doa bersama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyempatkan diri untuk berkeliling Taman Alun-Alun Bandung sambil memungut sampah yang berserakan. Ya, jauh dari gemerlop ngembang api, perayaan penyambut tahun baru 2015 terasa berbeda di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memilih untuk melakukan doa bersama dengan ribuan warga Kota Bandung. Kang Emil, apa kabar? Oh baik, selamat malam pemirsa NET. Di menjelang jam-jam pergantian tahun, saya mengucapkan selamat tahun baru 2015. Kita tahu di 2014 memang banyak permasalahan dan musibah hadir di akhir penghujung tahun. Mudah-mudahan kita doakan 2015 lebih banyak berita bahagianya, berita gembiranya. Dan kita doakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga warga dan bangsa Indonesia agar selalu dilindungi dan diberkahi. Dan untuk pemirsa NET, jadikan NET pilihan nomor satu TV Indonesia. Usai melakukan doa bersama, warga langsung berkumpul di Taman Alun-Alun Kota Bandung, guna menyambut datangnya tahun baru. Di Si Juliani, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.